jadi ceritanya bulan november dok november 2018 tuh saya tuh nyari studio gitu buat shooting youtube oh punya channel youtube ya punya banyak dok kontennya apa macam-macam dok dari makanan sampai berita saya tuh pokoknya semua saya kerja kan yes youtuber ini hahaha syutingnya apa pak jadi soal makanan kalau saya soal lain-lain juga bolehlah nanti saya mampir ke channel ini singkat cerita saya kan ngumpul-ngumpulkan itulah kayak semacam buat sendiri lampu-lampunya selesai kan saya tidur tidur siang gitu kan istirahat di studio itu tiba-tiba pas saya setengah sadar bangun tidur gitu kan tiba-tiba saya lihat cewek cantik gitu senyum gitu udah gitu pun saya ingat tidur sebelah istri saya nih gitu di tengah-tengah melihat gitu nggak ada ruangan tapi dia bisa disitu udah sempit nggak ada lagi ruangannya gitu tapi dia miring gitu haa miring gitu senyum gitu dia jelas kayak manusia gitu jelas jelas makanya berbilangan ini senyum-senyum berbilangan senyum-senyum ah sehabis itu tuh saya tuh jadi pokoknya dari sholat saya tuh jaga sholat jemaat waktu waktu itu sempat jadi malas sholat dari itu malas kerja semenjak ketemu makhluk itu? semenjak ketemu makhluk itu? semenjak itu pun saya mulai nih dari saya kan pernah nggak judi saya pernah judi saya tobat waktu itu ini mulai lagi mulai lagi sampai saya tuh banggut dibuat gitu tuh habis itu pokoknya nih istri saya nih bangun tidur ya udah salah dok bangun tidur ya udah salah maksudnya? pokoknya misalkan nengok istri ini malas ya kayaknya gitu disuruh sikit malas ya gitu pokoknya masalah kecil ya dia misalkan kan saya kerja nih kan dia nengok ya saya marah dok pokoknya nengok-nengok pokoknya kayak gitu lah pokoknya kesalahan yang sekecil pun jadi besar lah pokoknya ya padahal bukan kesalahan juga kan ya? udah gitu saya sering mimpi cewek, cewek tuh cantik sekali sampai buat hati saya nih duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk pokoknya dia tuh ngajak-ngajak main gitu ngajak-ngajak main ngajak-ngajak main udah gitu di rumah tuh ada suara ini cakar-cakar tuh suara kuku cakar tuh di studio itu? kalau itu di rumah bukan bukan di studio itu tapi di rumah itu di rumah sampe ngikut di rumah dulu kayak saya kan lagi hamil gitu lagi hamil lagi hamil muda ini masih hamil berapa? 6 bulan apa namanya pokoknya tuh saya tuh dok tak bisa tidur dok pokok saya tuh pas balik rumah tuh gak bisa tidur di rumah tuh gak bisa tidur pengennya tidur tuh di studio itu pokoknya pengen tidur tuh di studio itu sampe ke pagi ini saya nih pokoknya apa tak bisa tidur nih saya pengen tidur disitu udah gitu cewek tuh cewek cantik gitu udah gitu setelah itu semua orang mimpi cewek cantik udah gitu saya jadi mulai tuh mulai sensitif udah gitu saya mulai mimpi mimpi kalau di ruangan itu tuh ada yang jaga jaganya sosoknya tuh besar sampai ke lampu nih tinggi udah gitu apa namanya di kepalanya tuh ada apa namanya semacam penangkap ikan zaman dulu tuh apa ya namanya saya lupa bambu-bambu untuk menangkap ikan dalam bambu tuh di kepalanya dia tuh dia pakai makota bukan makota menutup kepalanya menutup kepalanya gitu bubu itu ya bubu bubu di kepalanya ada bubu dari bambu itu bambu dan gitu di rumah pun di rumah pun tuh emang emang ada di rumah tuh tau cuman dulu tuh gak kayak gitu jadi tuh sensitif sekali tau dia ada oke pokoknya jadi malas sholat malas aku segala macam jadi mudah marah mudah marah mudah eh dan kemudian malas 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 ibadah malas dan yang lainnya ya malas kerja mungkin gak gitu pun saya nih sempat ya nih pas bulan fase ini saya lawan dong hmm jadi saya sholatkan di masjid gitu kan saya sholatkan di masjid saya kerja tau-tau apa namanya kayak dikasih pilihan gitu kau tuh mau sholat atau kerja gitu waduh gitu bah kalau kalau kerja jangan sholat kalau sholat jangan kerja nah gitu udah gitu ini dong waktu sempat kan saya itu kan bantuan dulu kan jadi saya itu ada stres gitu kan mati aja lah mati aja lah ada bisikan kayak gitu bisikan kayak gitu udah gitu pas malam-malam misal jalan gitu waktu ini motot nengok kanan kiri gitu nengok atas pohon gitu so jago lah pokoknya paling jago lah itu saya takut gak jadinya eh oke jadi studionya itu Ruko ya hmm macam Ruko oh pos posan tadi waktu datang ke puskesos ini ada rasakan sesuatu gak? pusing ya aduh pusing ya dari awal itu pusing gak datang sini udah ada yang mau datang udah pusing dari rumahnya sampai gigi ini berdarah tak pernah berdarah oke jadi selama ini belum pernah di Ruko ya oh udah pernah udah pernah udah pernah udah pernah kapan terakhir terakhir sih udah terlalu itu lah terlalu itu udah mulai kenal nih udah mulai kenal semuanya eh pas mau nyeburuko tuh oh dapat lagi ruko gitu berarti iya abis itu udah pernah sampai sekarang nih ya ini ya baru ya baru mau Ruko lagi oke mimpi buruknya kenya ketemu wanita wanita cantik ke sahaja oh cantik lah bang oke ya sudah mudah-mudahan kita bisa tuntaskan hari ini insya Allah mari kita minta kepada Allah semoga melalui Ruko ini Allah berikan kesembuhan Allah hilangkan segala gangguan jin ataupun sihir kalau memang itu yang terjadi selama ini insya Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَسِيرُ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتَ Wa ma lakum min duni Allahi min wali wala nasir Inna Allah lahu mulkul samawati wal ardu yuhyi wa yumid Wa ma lakum min duni Allahi min wali wala nasir Inna Allah lahu mulkul samawati wal ardu yuhyi wa yumid Wa ma lakum min duni Allahi min wali wala nasir Inna Allah lahu mulkul samawati wal ardu yuhyi wa yumid Wa ma lakum min duni Allahi min wali wala nasir Inna Allah lahu mulkul samawati wal ardu yuhyi wa yumid Wa ma lakum min duni Allahi min wali wala nasir Inna Allah lahu mulkul samawati wal ardu yuhyi wa yumid Wa ma lakum min duni Allahi min wali wala nasir Kamu di studio itu? Yang perempuan apa yang sosok besar itu? Yang besar? Kamu tinggal di studio itu? Di rumah itu? Kok kamu tinggal di situ? Apa? Tempatmu Kamu emang tinggal di situ apa? Kamu ditempatkan di situ Ada yang nyimpan kamu di situ? Sudah lama Kamu penghuni asli di situ? Oh Kamu bukan ditugaskan seseorang untuk menjaga tempat itu? Bukan Matanya putih Kayak undertaker itu Kamu penunggu itu rumah itu? Kalau yang perempuan itu? Dia suka sama muda itu Apa? Dia suka sama muda itu Oh dia suka sama orang ini? Di mana dia? Entah Oh enggak ada di badannya Terus yang ada di badannya siapa? Aku Tinggal di situ kan bulan November Jadi yang pertama mengganggu orang ini Yang perempuan itu Yang masuk ke mimpinya itu ya Yang menampakkan diri itu Bikin pusing dia Oh bikin pusing Yang bikin dia pusing Mau datang sini ini? Hmm Kenapa sih kamu nganggut dia? Emang dia ada salah? Hmm 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 Nganggut tempat aku Hmm Nganggut tempat kamu? Hmm Nganggut tempat kamu? Hmm 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 Kamu Dia nyewa Nyewa kan ya? Hmm Ini mereka nyewa tempat itu loh Sama orang yang punya itu Aku nama tau Kamu nama tau Hmm Itu kan rumahnya manusia Hmm 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 Nganggut kamu Hmm Dia nganggut kamu apa coba? Apa? Besih-besih 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 ruangan Hmm Oh kamu enggak suka Hmm Kamu suka rumah itu tetap kotor Besih-besih 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 Dia sholat tempat kamu? Iya dia kan muslim Dia sholat di rumah itu Hmm Itu kamu enggak suka? Suka Hmm 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 Itu rumah manusia Alam manusia Kamu iya Oke Kamu tinggal di tempat itu juga Di spot itu juga Cuman di alam kamu Faham? Hmm 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 Itu kan rumah manusia Dia nyewa loh Sama bus rumah itu Yang punya rumah itu Mereka enggak tahu nih Ada kamu di situ Kan? Hmm Ya sudah Gini Hmm 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 Yalah situ rumah kamu Kamu dulu lah di situ kan? Jadi siapa orang yang Nyewa situ kamu ganggu? Hmm Hmm Diganggu? Ya aku ganggu Kalau yang nyewa orang kafir? Hmm Ya kan Oh kalau orang kafir yang nyewa dibiarkan Hmm Kenapa? Aku kenapa Kamu bisa dapat makan enggak? Hmm Makan Kalau orangnya makan Dia kan muslim nih Hmm Kamu bisa dapat makan juga? Apa? Caranya? Hmm Dapat baca Oh dia enggak baca-baca Oh jadi kalau dia enggak baca-baca Kamu bisa dapat makanannya Hmm Hmm Oh kayak gitu Hmm Kalau dia enggak baca bismillah gitu ya Hmm Kamu dapat makanannya Makan banyak Makan banyak Hmm Hmm Kamu yang dilihatnya sosok besar itu Hmm Saya dilihat aku Wani-wani dia ni Hmm Aku baca-baca lagi Hmm Dia ni Baca-baca ganggu kamu Kurang ajar Oh kamu yang badan besar itu Hmm Badan besar makannya gratis Hmm Ya Makan dari dia Hmm Jadi kamu selalu itu Bisikkan dia supaya enggak baca bismillah gitu Hmm Hmm Aku lupa dia kerja Hmm Aku bikin lupa dia kerja Kamu bikin dia lupa kerja Hmm Hmm Nah apa lagi Gangguanmu Ya Lupa dia kerja Bikin dia benci sama semua Bikin dia benci sama semuanya Hmm Oh jadi yang Dia benci sama aslinya itu kamu Hmm Hmm Aku bikin dia benci sama semuanya Sama orang tuanya Sama semua Sama orang tuanya juga Bikin dia Biar dia jadi kawan aku Biar dia jadi kawan kamu Oh biar dia jadi kawan kamu Kamu caranya gimana? Suruh bunuh diri? Oh jadi setelah kamu sesatkan sekian lama Kamu suruh bunuh diri? Jadi dia, kalau kamu berhasil Dia mati Dalam keadaan berdosa gitu Jadi temenmu Emang kamu mau kemana? Ke tempat kamu? Di mana? Di mana? Tunggu dia kemana? Ya udah Aku waduh ada ruga tuh Hah? Kuat badannya aku ruga Tunggu dulu ya Ada pasien manusia yang Tunggu dulu, nyanyi keluar dulu Ya sudah Saya pun senang bertemu dengan kamu Karena saya ingin mengajak kamu ke dalam Islam Apa? Tidak mau? Kamu tuh tinggal di studio di rumah itu tuh Kamu ini hidup bebas atau milik dukun sih? Kamu hidup bebas? Bebas Oh hidup bebas Ya udah Kalau hidup bebas ya Insya Allah lebih mudah Ya udah Wa ma khalaqtul jinnah wal-insa illa liya'budun Ya sudah Faham? Kalau kamu beriman kepada Allah Ikut saya ke dalam Islam Balasannya adalah surga Kamu pernah dengar tak? Hah? Tak pernah Cuba kamu dengarkan ini Insya Allah Al-Fatihah Wa basyir Al-Fatihah 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 Kebun Itu Tempatnya Luas Banyak kebun-kebunnya Ada istana yang besar Banyak buah-buahan Banyak makanan Di bawahnya itu ada sungai-sungai Yang mengalir Ada pelayan-pelayan Ada istri-istri Tempatnya itu penuh dengan kenikmatan Itu balasan bagi kamu Kalau kamu Beriman kepada Allah Mau gak kamu? Mau? Mau? Alhamdulillah Benar kamu mau? Oke Iya Saya tidak bohong Saya tidak bohong Insya Allah Oke Kalau begitu ikuti saya Ikuti apa yang saya ucapkan Oke Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa Ashadu Wa Ashadu Hadu Anna Muhammadan Rasulullah Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Terang? Terang ya? Bagus kan? Makanya Saya nak bohongan Okey Alhamdulillah Selamat datang ke dalam Islam kenapa siapa kamu oke sudah selamat datang di puskesmas Junkard kamu siapa apa anak buahnya kamu perempuan itu sudah mau ikan masuk Islam kayak pemimpinmu yang tadi oh dia bukan pemimpinmu oh dia siapa kamu tinggal di rumah itu juga kamu yang perempuan itu kak oh kamu bukan teman bukan anak buah pemimpin itu bukan yaudah kamu tinggal kita nih di dekeru bibi pancabati udah lama kamu sudah lama dengan dia kamu dengan dia sudah lama kamu sering ngasih dia mimpi kamu sering ngasih dia mimpi sama orang-orang yang berjudi kamu yang suka berjudi tuh aku ngepaskan dia aku ngepaskan dia katanya di depan rumah itu ada rumah kosong banyak yang bilang kalau itu rumahnya disitu jadi kayak pindah ke tempat kita anak itu dia menderja anak itu dia menderja dia ini songong anak ini songong songong dimana soberani apa so-soberani maksudnya yang nantang-nantang dia nantangin kamu nantang gimana dia kan gak bisa ngeliat kamu kan enggak terus dia bilang dia gak takut dia bilang dia gak takut oh kamu kalau manusia bilang kayak gitu songong-song itu kamu malah nyerang iya aku gak nyerang kemana aku liat dia agak stress aku pas kamu liat dia lagi stress kamu masuk oh kalau manusia lagi stress tuh kamu bisa masuk dia dia pernah cerita pas awal-awal lagi stress tuh sebelum nikah pas awal nikah aku bikin jiunci yang bingi ya iya 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 kamu nampakkan wujud waktu dia di wc iya 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 ue iya aku gak tau apa nih uh gak pikir rupanya dia lagi stress terus jadi kesempatan kamu untuk masuk ke badannya Aku makin panas-panaskan dia, habisnya dia berjanji pun aku cuman Lagi sama saya, jadi sama keluarga Kalian tuh kok suka masuk ke badan manusia sih, kenapa? Namanya aku makan Kok biar dapat makan? Tidak letih nyari Jadi kalian tuh pada umumnya memang suka mau masuk ke badan manusia gitu? Kalau ada kesempatan masuk Kalau ada kesempatan masuk? Memang kayak gitu? Kesempatannya itu kayak gimana? Kalau orangnya tidak beriman, tidak sholat kamu bisa masuk Kalau dia beriman kamu bikin jendak, tidak beriman Kalau dia hanya beriman, kamu bikin dia tidak beriman, biar kamu bisa masuk Oh gitu caranya Ngomong-ngomong, kamu hidup bebas atau milik dukun sih? Hidup bebas Oh lewat-lewat aja Kamu yang gentah-gentah yang gitu aja Kamu bukan tinggal di rumah kosong depan rumah mereka itu? Bukan? Oh bukan, ya sudah Kamu lewat depan rumah dia Kamu lewat depan rumah dia Kamu lihat dia lagi stres Terus kamu masuk ke badannya Kamu di bulan puasa enggak diikat? Aku laki Apa? Aku laki Kamu sembunyi di badan dia? Teman-temanmu diikat? Kalau kamu, aku tak dihidup sembunyi Jadi selamat bulan ramadhan kamu ada di badan dia terus? Ya, bukan-bukan di sholat dia Nah, pas dia sholat kamu gimana? Aku suruh dia enggak sholat ya Kamu suruh dia enggak sholat? Kamu enggak diikat berarti bulan ramadhan ya? Ya Kamu keroco-keroco berarti Bukan jin yang besar-besar itu Bukan syaitan-syaitan Kan? Ya sudah Kamu mau sampai kapan ganggu dia? Ya, sampai mati Sampai mati? Hari ini dia datang ke sini Atas izin Allah untuk mengakhiri semua itu Gimana? Aku mau enggak mau Kamu enggak mau? Aku sudah keluar masuk lagi Kalau sudah keluar masuk lagi Emang bisa kayak gitu? Bisa lah, di sholat kamu keluar Ya, sholat kamu keluar Ya sudah Coba kamu dengarkan ini Kalau sudah keluar, aku masak lagi Macam dia Oke Bikin dia ngantuk Kamu waktu bulan ramadhan itu Gangguanmu apa aja ke dia? Eh, sewa Dia capek bagiannya Aku nyaman jadi Aku bilang Dia ngasur-ngasur dia Aku bikin dia berterok Biar dia maju-maju Biar dia enggak maju-maju? Biar dia enggak maju Biar dia enggak maju Kamu di bulan ramadhan itu Gangguanmu ke manusia apa biasanya? Eh, aku biasanya Aku bikin gemar sholatnya Kalau kalian bikin ngantuk itu Gimana caranya? Aku alihkan fokusnya Dia alihkan fokusnya Aku bici-bici Terus? Bici-bici aja lah Kalau dia sholat Sholat terus jadi ngantuk itu Caranya gimana? Kamu bikinnya? Aku bilang ada sebok aja Aku bilang ke dia terus Tangan bergerak Kamu enggak ngikut itu Tim yang mengganggu manusia Pas sebulan ramadhan ya? Enggak Oh yaudah Aku ngurusin badan dia ya Iya, kamu ngurusin dia aja Itu yang tim Yang khusus mengganggu Tahu enggak kamu mereka itu? Tahu enggak Nah, itu kerjaannya apa ya? Eh, itu banyak orang yang enggak suka Aku Rebuk dia Aku senang-senang dia Aku sebuah orang Senang balan dia Iya, udah Saya itu penasaran gini Kenapa setiap bulan ramadhan itu Sholat subuh kesiangan Atau enggak sholat subuh biasanya Itu memang tim khusus ya? Bukan kamu ya? Itu badan besar-besar Oh itu badan besar-besar Serem Apa bedanya dengan kamu? Aku sibuk badan orang Kamu sibuk badan orang? Ganggu orang yang imannya lemah-lemah aja kali ya? Kalau mereka itu? Kamu takut? Oh, kalian pun takut sama mereka? Eh, besar-besar banget Itu tim khusus untuk mengacau di bulan ramadhan Aku Asal bilangnya Coba-coba sholat Aku bilangnya jangan Kalau dia coba-coba sholat Kamu bilang jangan Ini kayaknya fokusnya ke ini Ya, sudah Okey, okey Sudah cukup Saya ingin mengajak kamu ke dalam Islam Entah apa? Nak mau? Tunggu Kamu masih mau di badan dia Kamu masih mau di badan dia ya? Ya Bicara-bicara Okey, dengarkan ini Inna d-din Ainda Allah Al-Islam Kaif Takfurun Bil-lahi Wakuntum Amwatan Fa-ahyakum Thumma Yumitukum Thumma Yuhyikum Thumma Ilayhi Turja'un Walillahi Yasjudu Man Fis Samawati Wal-arudi Taw'an Wa Karhaw Wadhilaluhum Bil-gudu Wal-asal Ittabi'ma Uhiya ilaika Min Rabbika La ilaha Illa Hua Wa A'rid Anil Mushrikin Wa Ma Khalaqutul Jinn Wal-insa Illa Li Ya'budun Kalau kamu masuk Islam Allah akan membalas kamu dengan surga Disitu banyak makanan Ada istana yang besar Ada kebun-kebun Ada sungai-sungai yang mengalir Tempatnya indah sekali Banyak pelayan-pelayan Semuanya dilayani Makanan Hiburan Semuanya ada disana InsyaAllah Kamu mau dengar ceritanya? Wabashirilladzina amanu Wa'amilu salihati Anna lahum jannatin Tajri min Tachtihal anhaar Kullama ruziqoo minha Min thamaratin rizqan Qaloo Hada Aladhi Ruziqana Min Qab Wa Utubihi Mutashabihah Wa Lahum Fihah Azwaj Muttahara Wahum Fihah Kholidun Silau Silau Ayo Kamu bisa dapatkan itu InsyaAllah Kalau kamu masuk Islam Apa yang di atas Apa yang di atas Ada yang datang Siapa yang datang Siapa yang datang Ada berapa yang datang Ramai Ramai Putih atau hitam Putih Silau ya Silau ya Mungkin mereka ingin mengajak kamu Aku Tampuk Ya Mungkin Wama Khalaqtul jinnah Wal insa Illa Li Abudun Wama Khalaqtul jinnah Wal insa Illa Li Abudun Wama Khalaqtul jinnah Wal insa Illa Li Abudun Ayo Ikut saya ke dalam Islam Supaya kamu selamat Dari nerakaan jahannam Kamu tahu nerakaan jahannam tak? Oh Dah tahu Dah tahu Hadihi jahannamulatikum tumtu'ajun Islahu hal yawma bima kuntum takfurun Hadihi jahannamulatikum tumtu'ajun Itulah ceritanya Tempatnya itu penuh dengan api Ada lembah-lembahnya Jadi bertingkat-tingkat itu Dari yang paling atas sampai ke bawah Kalau kamu kafir Kan mati dalam keadaan kafir Kalau tempat kembalimu itu adalah disitu Disiksa di dalam api Kalau kamu masuk Islam Balasanmu tempat yang tadi itu Yang ada istana Yang ada kebun-kebun Ada buah-buahan, makanan, sungai-sungai Ada pelayan-pelayan Itu Mau gak kamu beriman kepada Allah Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin Haqqan alayna nasrul mu'minin Haqqan alayna nasrul mu'minin Haqqan alayna nasrul mu'minin Heqqan alayna nasrul mu'minin Tahu aku apa Kamu dipegang Hmm Pasukan Ayo muslim tinggalkan dia Jangan dulu, jangan, jangan kasar, jangan Lepaskan dia, lepaskan dia Kamu diapa kan Sama mereka Sama mereka Dengarkan Mereka bukan maksa kamu masuk Islam Mereka itu gak suka kamu ganggu orang ini Iya, kamu gak boleh kayak gitu Kamu masuk ke badannya selama ini Itu adalah pelanggaran Kamu berhak dihukum Maksudnya Kami berhak menegakkan hukum pada kamu Atas izin Allah Karena kamu sudah berberdolem kepada dia Kamu gak mau dia jadi orang? Kamu gak mau dia jadi orang? Iya Saya gak langsung menghukum lah InsyaAllah Maksudnya saya ingin mengajak kamu ke dalam Islam Menunjukkan kamu jalan yang benar Bahawa ini tuh salah gitu maksudnya Faham gak kamu? Ayo ikut saya ke dalam Islam Inna al-dina inda Allahi al-Islam Kaifatakfuruna billahi Wakuntum amwatan fa'ahyakum Thumma yumitukum Thumma yuhyikum Thumma ilayhi turja'un Walillahi yasjudu man Fis samawati wal-arudi Taw'an wa karha Wadhilaluhum bilhuduwi wal-asal Ittabi'ma uhyya ilayka min rabbika La ilaha illa huwa wa'a'bid anil mushrikin Wa ma khalaqtul jinn wal-insa Illa liya'budun Ina al-dina inda Allahi al-Islam Ina al-dina inda Allahi al-Islam Ina al-dina inda Allahi al-Islam Ayah ikut saya ke dalam Islam Kalau kamu masuk Islam Kamu akan menjadi lebih mulia Masuk bunyi Masuk bunyi Sembunyi dari apa Masuk bunyi Banyak dia datang Banyak dia datang Banyak dia datang Banyak Maksudnya Orang ini banyak datang Oh dia udah sering rukyah Tapi gak bisa Kamu sembunyi dimana sih Biasanya Oh di hatinya Ya sudah mudah-mudahan hari ini Allah sembuhkan dia Jadi maksudnya kamu mau disiksa dulu Gitu kak Kalau kamu Kalau saya mau nyiksa kamu Itu bukan karena saya maksa kamu masuk Islam Bukan karena kamu gak mau beriman Tapi karena kamu mengganggu dia Faham gak maksud kamu Nih dengar kan Nih saya pertegas lagi Kamu punya dua pilihan Kamu udah ada di badannya nih Kamu punya dua pilihan Pertama kamu beriman kepada Allah Caranya kayak tadi Saya ajak kamu masuk Islam Yang kedua Yang kedua saya siksa kamu Atas izin Allah Saya berhak melakukan ini Karena kamu sudah mengganggu dia Itu sebuah kezoliman Dia minta tolong saya nih Atas izin Allah Saya belum menyiksa kamu nih Faham gak kamu Mau dicoba dulu Hah Sudah sakit Didorong-dorongnya Siapa Jin muslim Yang putih-putih itu Mereka masih disini Di belakang sana Kamu mau gak Kamu diseret sama mereka Jadi mau disiksa dulu nih Nggak Mau disiksa dulu Nggak Mau masuk Islam gak Aku Aku datang disini nih Mereka masih ada yang kau tuh Saya suruh pulang Saya tugas disini Besok saya baru pulang Dengarkan Kamu saya ajak Mas Islam gak mau Kamu gak mau ninggalkan dia juga kan Berarti kamu mau disiksa Nggak Kamu sungguhnya Sama-sama nyaman ya Sama-sama nyaman kamu keluar dari badannya Dia punya kehidup itu istrinya tuh Dia punya keluarga Ya udah Ya udah Disiksa dulu atas izin Allah ya Dia apa Dimutilasi Nggak Dibakar aja ya udah Nggak Tidak 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 Ya yang Tidak 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 Alhamdulillah. 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 Mereka manggil-manggil katanya Waktu jinnya Ada pasien sebelum ini Saya ajak masuk Islam Mereka manggil-manggil katanya Ya mungkin seperti itu Kita lihat aja Apakah ada mimpi perempuan lagi Atau gangguannya balik lagi Kita lihat aja Saya pun tidak tahu Ini cara seperti ini Ini baru pertama kali Ya kan Tadi ya saya niatkan aja Seperti yang saya ucapkan tadi Bawa dia Maksudnya jin-jin muslim tadi datang Suruh bawa gitu Ya kita kan enggak tahu Enggak liat kan Allah yang lebih tahu Setengah sadar ya Sadar tapi enggak bisa Enggak bisa ngontrol ya Setengah sadar berarti Berarti masih dengar Apa yang saya ucapkan gitu ya Tapi Enggak Gimana ya Suaranya jauh ya Suara saya kecil Udah gitu Tadi itu masuk Kayak Aneh ya Apa sih Itu duduk Mungkin kami itu Waktu pernah Apa tuh kerja Di tempat Di mall gitu Kerja Pas apa namanya Saya itu tidur depan TV Kamar Saya itu Mimpi Itu kayak ada Kunlah intinya Kunti itu Tidur depan saya gitu Kunti Lana Tidur depan saya Legitupun Saya tak tahu lah Ini yang mana Ini tak tahu Gak saya Soalnya belakang rumah Ada gak penunggunya Kunti gak Dia bilang Belakang rumah Tapi yang ini sih Jelas sih Ini emang Di ruangan itu Emang ada Ruangan saya kerja di rumah Ada di situ Dia Studio itu ya Ini di rumah Muntah-muntah ya Kayak ikhlasnya gitu Kayak gitu Model ruangan itu Misalkan Ini ikhlasnya Untuk dibalikkan lagi Fitlah lagi Kata perukianya Oh Iya memang Seperti itu Biasanya Ini Kalau ini Ambil Ini Gak pernah Gak pernah Sampai Gini Cuma Muntah Ya Saya pun Tahu Apa Saya hanya membaca Minta kepada Allah Supaya Disembuhkan gitu Caranya ya Mungkin ini Allah Jalannya seperti ini Jadi gini Saya jelaskan lagi ya Biasanya kan Seperti di video-video Yang biasa dilihat kan Video-video dulu Saya itu Saya itu berusaha Membuat mereka Masuk Islam Karena gini Ya Intinya ya Dikluarkan Jinnya gitu Bukan dimasuk Islam Terus dibiarkan Di dalam badan orang Ya enggak gitu Karena Kayaknya sebagian orang Itu salah persepsi Jadi didakwakan Kedalam Islam Jadi itulah Pegangannya gitu Kalau dia sudah jadi Islam Insya Allah Itu akan mencegah dia Kembali Mengganggu Sudah diputus Perjanjian dengan dukun Itu akan mencegah dia Kembali Kalau segera Meluarkannya Atas izan Allah Bisa gitu Ya kalau Pastinya Misalnya dirukiah-rukiah Kesurupan Ya sudah Terusur keluar Ya sama Nanti sudah Sudah dijadikan Sudah masuk Islam Ya sudah keluar juga Gitu Sudah keluar juga Sekarang gini Kalau misalnya Dia masih dalam keadaan kafir Terus kita bacakan Kita bakar Misalnya Terus dia Ampun-ampun Aku keluar-keluar Terus dia keluar Misalnya kan Terus dia keluar Jaminannya apa Dia enggak balik lagi Nah gitu Maksudnya Kan kita kan Enggak bisa melihat jenis Enggak tahu kita Dimana caranya Biar dia enggak balik Yang syaitan yang sama Supaya enggak balik lagi Kalau dia masih kafir Atau misalnya Dia balik ke dukunya Nanti perukinya pulang Terus Asalnya itu Datang lagi Enggak tahu Gitu maksud saya Makanya saya itu Berusaha sebisa mungkin Mendakwakan jenis Supaya dia masuk Islam Atas izin Allah Nah ini yang tadi ini Dia kan enggak masuk Islam Ya sudah kan Enggak bisa dipaksa juga Sudah enggak masuk Islam Terus tadi itu Dia bilang Ada datang Cahaya putih Di belakang saya Katanya Di belakang saya Saya tanya Itu apa Saya bilang Putih Putih katanya Yang biasanya itu Jinn Muslim Biasanya Allah Biasanya kayak gitu Karena ada keseringan Rukya disini Nah tadi itu Pas dalam selah-selah itu Jadi badannya Jatuh ke sana Katanya Dipegang Sama mereka Jadi kayak Bukan Dihantam Dihantam Kamu berasa Badan ini dihantam Oh gitu Oh dihantam Maksud Tadi melihat sesuatu Tak sih Tapi cuma Kayak ada yang hantam Badan ini Itu yang pertama Yang pertama kan Saya bilang Ya itulah mungkin Mereka Tidak senang kan Dengan adanya Ini syaitan ini Mengaguk manusia Saya bilang Itu bukan karena Kamu tidak mau masuk Islam Tapi karena kamu sudah Berbedolim kepada manusia Terus saya ajak lagi Kayaknya Tidak mau Yaudah Jadi tadi itu Saya suruh mereka Bawa lah dia Tadi Mudah-mudahan Dibawa ke majid itu Mudah-mudahan Ya mereka Sesama mereka lah Mungkin dakwahnya Siapa tahu Lebih itu kan Lebih kena gitu Allah Nah jadi ini Ini kan dah sadar Pastinya dah sadar Ya insya Allah Sudah tidak ada dibandingnya Ya kita lihat nanti Beberapa Waktu ke depan Masih ada Enggak gangguannya Kalau misalnya Masih ada Belum tentu juga Dari yang tadi itu Kan gitu kan Kita enggak tahu kan Masih ada waktu itu Tahun Dua tahun yang lalu Misalnya kan pernah depresi Enggak bangkut Enggak pernah bangkut Enggak sebenarnya Dari nyaman gitu kan Dari sebab ada Semuanya kan Jadi enggak ada Semu sama sekali Sampai minus malah Sampai minus Jadi saya tuh Depresi Pokoknya kerja tuh Overwork lah Pokoknya Dari subuh Sampai ke subuh Ketemu lagi Sampai lupa Sholat Sampai Maksudnya bikin konten Bikin konten gitu Dari subuh Ketemu subuh lagi Ini syutingnya Sama-sama terus Tidak dok Ini baru ya Oke Dulu Kami seorang gitu kan Sendirinya Tapi dok Itulah dok Kan kita dulu itu kan Alhamdulillah belah dok Sholat kan Sholat segala macam kan Tapi tuh Udah kita nih Yakin gitu kan Ada ya pengaruhnya itu Dari orang terdekat lagi dok Tiba-tiba Ngenalkan judilah Saya ini gak mau tau Sebenarnya masalah judi Sebagainya macam Dibilang coba lah loh Saya coba Ujung-ujung ketagihan Langsung dari Yang banyak itu Yang banyak itu Langsung minus Iya karena judi ya Ya disitu kayaknya pintu ini Akhirnya Karena itu jadi depresi Depresi saya tuh Ninyu-nyu Tadi dia saya bilang ya Pas udah itu biayanya datang Ganggu masuk ke Bajan Saya tuh pun dok Semalam tuh kan Apa semalam pula Apa namanya Waktu itu tuh Di WC pun Kejut ke saya tuh Tiba-tiba kok ada Cewe Dia tuh pake Putih-putih gitu Rambut panjang Lewat gitu Dia tadakan oleh saya pula Saya biarkan ya ada lewat Rupa aja Tak tahu kita kan Di belakang gitu Rupa aja masuk gitu Nge kita kan Jadi cuy gerang Baru dua kali saya Iya Astagfirullahaladzim Ya sudah Ya sudah Jadi gini Ini sekarang Langkah selanjutnya adalah Prevensi ya Pencegahan Sejujurnya Jitnya sudah dikeluarkan Ya insya Allah Udah lebih nyaman rasanya Lihar masih lakit Lihar masih lakit Lihar masih lakit Lihar masih lakit Waktu itu sakit dok Pas ada niat Pengen ketemu dokter dok Langsung liharnya Sakit sekali Lama Udah lama Ya udah Jadi biar Nggak Dimasukin lagi Yang pertama Harus dilakukan Ibadah Itu pasti ya Sholat Ibadah wajib ya Sholat itu pasti Harus dikerjakan Mau diganggu atau enggak Ya harus sholat kan Kan pasti Itu benteng pertama Benteng paling dekat Dengan diri kita Nah benteng yang Selanjutnya Lapisan-lapisan selanjutnya Itu adalah Ibadah-ibadah sunnah Misalnya membaca Quran Kemudian dikir pagi Dan petang Sholat malam Sholat-sholat sunnah rawatif Sholat-sholat sunnah yang lain Puasa sunnah Pokoknya ibadah-ibadah Yang sifatnya sunnah Terus semakin banyak Kita kerjakan Bentengnya itu Insya Allah semakin tebal Gitu Nanti saya kasih itu ya Buku dikir pagi petang ya Saya kasih Buat kalian berdua Sholat-sholat Habis ini Waktu itu pun sempat dok Mau ngaji cerita dok Malam-malam kan bilang Malam meletul kader nih Gitu kan Oh bacalah ngaji 10 malam terakhir Oh iya Gitu Kayak ngaji kan Aku coba buka sikit nih dok Gak Gak Semua nih Gak Mua langsung dok Langsung Tutup Tak kuat Ya sudah Bukan dilawan Malah nyerah Gitu dok Dan gitu besoknya nih Tengok nih Aku rangi Pengen baca Tapi Tapi Dihalangi ya Dihalangi Oke Itu yang besar itu katanya ya Kata pengakuannya penunggu asal disitu Ya tidak senang Ya tidak senang karena sholat Karena beribadah di rumah itu Jadi dia ganggu Maksudnya itu teruskan aja Kalau laki-laki yang sholat di masjid kan Kalau perempuan yang sholat di rumah Baca Quran di rumah Zikir di rumah Jadi rumahnya itu Hidup dengan ibadah Sehingga panas Mereka tidak betah tinggal disitu Yang dari luar pun tidak berani masuk ke dalam Gitu ya Itu tuh yang bikin kita takut gitu Jadi over sensitive gitu Iya Jadi sensitive sekali Misalkan ke WC nih Ini mau atas-atas terus Iya jadinya Terus gini Kalau Mohon maaf nih Kalau saya boleh Memberikan nasihat Kalau berhadapan dengan mereka itu Pertama kita jangan takut Jangan takut Karena kalau kita semakin takut Mereka jadi berani Kita harus berani Tapi jangan juga terlalu berlebihan Jadi kayak tak kabur gitu Kayak dengan nantang-nantang gitu Nggak usah kayak gitu juga Gitu Nggak usah kayak gitu juga Kamu biasa juga Nantang ya Biasa tuh Eh Nantang gitu Maksudnya jangan kayak gitu juga Dan kayak gitu juga Nggak boleh hidupnya Jadi jangan Nggak usah nantang-nantang juga Kalau Kalau kita Misalnya di rumah kita sendiri ya Kita harus berani Jangan-jangan pula takut Misalnya mau kuek saya takut Nggak usah kayak gitu Kita berani Tapi jangan berlebihan juga Nah Pada saat itu Kita memupuk keberanian kita Kita merasakan ada gangguan Kita berlindung kepada Allah Jangan nantang-nantang Jangan nantang-nantang gitu Misalnya Misalnya lagi jalan ke dapur nih Tiba-tiba merinding Terus Ada apa Ada kelebatan Nggak usah Eh Sini Aku nggak takut sama Nggak usah kayak gitu juga Kita cukup bertawud Kita berlindung kepada Allah Jangan ditantang Jangan-jangan Ini nasihat islami Ini nasihat islami Betul Betul atas izin Allah Kita bisa mengalahkan mereka Betul Bisa Misalnya dia nampakkan diri kan Di pojok itu kita bacakan azad Allahu Akbar Allahu Akbar Atau kita bacakan air kursi Kita tatap dia Biar dia nggak Lari-lari kan Tatap dia bacakan air kursi Biar dia terbakar Bisa Tapi jangan nantang gitu Jangan-jangan Kita harus berani Tapi jangan berlebihan Karena itu Kalau kita nantang Dia merasa Apa Kayak direndahkan gitu ya Karena dia kan tadi itu Pikirannya Berkuasa Menguasai Aku lebih hebat dari kamu Gitu Kalau bahasa dia mungkin ya Allah Kamu nggak bisa lihat aku Aku bisa lihat kamu Misalnya gitu Jadi dia merasa lebih hebat gitu Kalau kita tantang ya Dia nggak terima Misalnya gitu Makanya nganggu gitu Ya Abang lo Allah Biasanya emang kami Terima kasih Over Bah Apa itu Kita kan nggak takut gitu Jadi itu Betul Mulai gitu Jangan Jangan kayak gitu Salah kita Bunyi-bunyi Bunyi-bunyi Gini Kami tepuk Sungai Di ruangan Kami tepuk Pakai sapu lidih Baca-bacaan Surah Ini macam nantang gitu Bunyi Bunyi Geserkan kumbu Itu ya Rasa cukup Bertawul gitu Rasa nantang Sejuali ikut Uka-uka Duduk sini kan Hei dimana kalian Keluar lah Masuk TV Soalnya Ya sudah Alhamdulillah Cukup Ini Sesi rokinya Semoga Allah Senangtiasa Melindungi kita semua Terima kasih Terima kasih.